Kita beralik informasi olahraga pemirsa Tim Speed Panja Tebing Tanah Air meraih sukses kemilang di ajang IFSC Masters Neom 2023 di Arab Saudi. Penutupan kompetisi yang berlangsung pada 22 hingga 24 November ini membuat Indonesia membawa pulang 5 medali termasuk 2 medali emas. Dalam arena kompetisi IFSC Masters Neom 2023, Panja Tebing Indonesia sukses mengukir prestasi membanggakan. Merah Putih berhasil merebut 5 medali dan yang paling membanggakan adalah 2 medali emas. Momen penutupan kompetisi di Arab Saudi ini menjadi saksi kehebatan para atlet Speed Putra dan Putri Indonesia yang berjuang khususnya pada kategori Speed Putri. Indonesia berhasil memimpin podium dengan mengamankan 3 medali sekaligus. Kemenangan tersebut mencapai puncaknya dalam partai final yang seluruhnya diisi oleh atlet-atlet Indonesia. Rajiah Salsabila dengan kecepatannya berhasil keluar sebagai pemenang dengan waktu fantastis 6,72 detik. Unggul dari rekan setimnya Desak Made Rita Kusumadewi yang mampu mencatatkan waktu 6,88 detik. Rajiah pun berhak meraih medali emas sementara Rita meraih medali perak. Pertandingan small final untuk perebutan juara ketiga juga tak kalah membanggakan. Atlet Speed Putri Indonesia Amanda Narta Mutia menunjukkan keunggulannya dan meraih medali perunggu setelah mengalahkan lawannya asal Polandia Natalia Kaluka. Dengan catatan waktu 6,91 detik, unggul dari lawannya yang mencatatkan waktu 7,23 detik. Sementara itu, pada kategori Speed Putra, Indonesia mampu meraih 2 medali meliputi 1 emas dan 1 perunggu. Fedrik Leonardo tampil gemilang dan berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan lawannya asal Ukraina Jaroslav Tak dalam partai final dengan catatan waktu 5,07 detik. Rahmat Adi Mulyono juga menyumbangkan medali perunggu setelah berhasil menyelesaikan pertandingan small final dengan catatan waktu 5,43 detik. Mengalahkan lawannya dari Kazakhstan, Amir May Muratov yang mengalami fall. Prestasi luar biasa ini menjadi catatan penting bagi para atlet Speed Indonesia sebagai persiapan menghadapi kompetisi tahun depan, khususnya menuju Olimpia de Paris 2024. IFSC Master Neom 2023 di Arab Saudi menjadi ajang terakhir bagi atlet-atlet Indonesia sebelum kembali berlaga di kompetisi internasional pada tahun mendatang. Dengan beberapa kualifikasi untuk menentukan kelolosan ke Olimpia de Paris 2024. Nusantara TV melaporkan.